Halo teman-teman semua Selamat datang di channel saya Channel Ahmad Abal-Abal Di video kali ini saya akan Membuat tutorial tentang Cara Membuat layar akhir Dan anotasi Langsung saja ya Videonya, tutorialnya Sebelumnya Teman-teman masuk ke menu Youtube ya, kemudian klik Foto profil kita Di samping kanan atas Kemudian klik creator studio Setelah creator studio Nanti akan keluar tampilan Kita tunggu ya Muncul ke menu Dashboard ya Nah nanti di dashboard ini Semua video teman-teman Bisa diubah Dan bisa di edit Sesukanya Nah disini Akan saya buat Layar akhir Dan anotasinya Ini saya pilih dulu Videonya yang mana Oke teman-teman Oke teman-teman Kita sudah berada di menu Layar akhir dan anotasi Nah kemarin Di video sebelumnya Saya sudah Membahas tentang Info dan setelan Info dan setelan ini Ada beberapa menu Disana ada untuk Membuat Tombnail video kita sendiri Atau cover depan Dari video Yang kita buat ya Nah kenapa Saya tidak Membahas tentang Penyempurnaan dan audio Karena ini sudah ada Di menu Edit data Edit video kita Sebelum kita Mengupload video kita Ke youtube Jadi saya tidak Membahas itu ya Yang perlu dibahas Sekarang adalah Layar akhir dan anotasi Kenapa saya bahas Layar akhir dan anotasi Karena ini Sangat penting sekali Untuk meningkatkan Viewer kita ya Untuk meningkatkan Viewer ya Di video kita Lalu diperhatikan Di menu Layar akhir dan anotasi Ini ada Ada dua ya Yang lihat Sama gunakan template Kalau dari Menu lihat ini Ini ada Tampilan Berupa Tampilan kisi Pas Paskan ke elemen Dan paskan ke kisi Ini kalau belum dicentang Silahkan dicentang semua ya Kayak ini Sangat berpengaruh Nanti untuk Anotasi Untuk Layar akhir Video kita Kemudian Untuk Gunakan template Digunakan template Ini ada beberapa menu Ini adalah Menu tampilan akhir Nanti video kita akan keluar Menu layar akhirnya Nah seperti ini ya Contohnya Ini silahkan Teman-teman pilih Mana yang Sesuai dengan Minat teman-teman Atau sesuai dengan Video akhir Teman-teman nanti Nah kalau yang ini Ini nanti Playlist Video kita Kemudian ini Foto profil Channel kita Jika teman-teman Atau Viewer teman-teman Mengklik Maaf Viewer teman-teman Mengklik ini Maka Akan Diarahkan Ke channel Teman-teman sendiri Ini begitu juga Klik Playlist Akan Menuju ke Video teman-teman Nah ini kan ada beberapa macam ya Nah nanti silahkan teman-teman Pilih sendiri Sesuai Keinginan teman-teman Nah kalau saya Karena ini hanya sebagai contoh Saya Pilih sembarangan Saja ya Saya pilih yang Ini saja Ini untuk channel saya Ini playlist Ada dua ya Kemudian setelah Dipilih Klik Pilih Pernah hijau ya Di bawah Oke kita tunggu Nah Maka akan tampil Menunya Seperti ini ya Nanti Pada saat Akhir video kita Sekitar 44 menit Di akhir video Nah disini Ada beberapa ya Karena ini Sudah ada Channelnya Maka channel Langsung akan keluar Disini Tinggal kita Bisa memindahkan Kemana saja Teman-teman mau Bisa disini Bisa disini Bisa disini Dan sesuai minat Teman-teman sendiri ya Nah untuk memasukkan Videonya Maka teman-teman Harus mengklik Hatin Kayak seperti Polpen ya Atau pensil Dia itu Edit elemen Silahkan klik Nah akan diarahkan Ke Video teman-teman Yang sudah teman-teman Buat Jadi silahkan dipilih Mana yang mau Dibuatkan Dibuatkan Layar Akhirnya ya Ini saya klik Yang ini saja Ini hanya sebagai contoh Kemudian siman Tadi sudah Kita lihat beberapa menu ya Sekarang kita ulang lagi Kita review Nah tadi ini ada Tiga pilihan ya Ada upload terbaru Kemudian terbaik Untuk penonton Sama pilih video Atau playlist Kalau upload terbaru Tadi Tinggal kita klik ini Maka video yang akan kita Upload Upload terbaru Maka Di setiap video Yang sudah kita klik ini Maka semua video itu Akan muncul Di situ Nah kemudian Kalau yang ini Terbaik untuk menonton Sama seperti ini ya Mana video kita Yang sudah kita upload Yang paling baik Menurut youtube Akan ditayangkan Di video Layar akhir video kita Nah kemudian Yang terakhir Yang tadi Ini Pilih video Atau playlist Jika kita menekannya Maka akan keluar Pilihan Video-video kita Yang akan kita Mau buat Layar akhir Atau anotasinya Oke tinggal kita Pilih Salah satu ya Karena tadi Sudah Bisa Batalkan Saja Ini sudah Ini sudah Selesai Teman-teman Ini Tinggal Kita tes Saja dulu ya Nah ini Sebelum Di tes Ini Bisa diubah ya Kapan Akan muncul Ini bisa muncul Duruan Atau ini Duluan Ataupun Ini duluan Ini Tidak 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 Jadi Saya sudah Atur Sesuai Keinginan Saya Biar nanti Pas Keluar Tidak Barengan Nanti Nanti Satu-satu Keluar Biar Penontonnya Bisa melihat Satu-satu Sanya ini keluar Satu Fokus Fokusnya Kesini Kemudian keluar Ini Fokusnya Kesini Keluar Ini Dan Fokusnya Kesini Jadi Jadi Kalau Keluar Barengan Nanti Melihatnya Agak Susah Belum Melihat Video Juga Jadi Pintar Kita Teknik Kita Masing Nah Bisa Kita Tes Ini Kalau Kita Rubah Posisinya Tinggal Kita Klik Aja Arahkan Kemana Teman Teman Mau Munculkan Videonya Saya Mundurkan Ini Sedikit Ya Biar Seimbang Nah Sekarang Kita Coba Tes Videonya Akan Keluar Seperti Apa Ya Oke Berdua Berdua Nah Kemudian Keluar Yang Ini Kita Ulang Ya Nah Ini Kan Belum Belum Ada Yang Keluar Ini Nah Sekarang Kita Putar Karena Ini Masih Lewat Editan Di Layar Akhir Dan Anotasi Jadinya Seperti Ini Atau Kita Tinjau Disini Aja Lebih Bagus Ya Oh Maaf Nah Maaf Ya Seulang Lagi Ya Klik Dulu Ulang Kesini Kita Kita Lihat Oke Ini Duluannya Oke Baru ini Keluar Nah Terus Ini Nah Jadi Ini Akan Terus Kelihatan Sampai Videonya Habis Ya Sekitar 44 Detik Lamanya Oke Teman Teman Itu Saja Mungkin Yang Perlu Dibahas Di Video Kali Ini Oke Teman Teman Ada Yang Perlu Ditanyakan Atau Mungkin Masih Bingung Silahkan Chat Di Kolom Komentar Ya Oke Sebelum Video Ini Saya Akhiri Mohon Teman Teman Subscribe Kemudian Like Dan Share Jika Video Ini Sangat Bermanfaat Buat Teman Teman Oke Teman Teman Terima Kasih